Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Runzo Garden Alhamdulillah nih teman-teman Aku sekarang mau bikin video lagi Cuman sebelum ke kebun Aku mau ngambil pot dulu Jadi aku itu beli pot Ukuran 50 cm Nah ini dia Alhamdulillah udah nyampe Nyampenya semalam Jam berapa ya jam 10 itu baru nyampe Ada yang mau buka pintu Pintu gerbang Nah ini dia kayak gini Nah ini ukuran 50 liter Jadi mau aku bawa ke atas aja Dan ini aku juga udah nyiapin Benih-benih Ya siapa tau nanti aku mau Semai benih kan jadi gak bolak-balik Ke atas ke bawah gitu Oke aku sekarang mau ke atas nih Teman-teman Nah jadi ini nih teman-teman ya Potnya ini pot ukuran 50 Nanti yang satu mau aku Pakai untuk komposter Yang satunya mau aku pakai untuk Pindah tanam pohon tin aku Yang beberapa minggu yang lalu Aku panen ya buah tinnya Nah ini dia Sekarang aku mau ke atas Mau berkebun teman-teman Nanti aku mau panen Kayaknya mau panen jagung juga Karena jagungnya itu udah tua lah teman-teman Robotnya itu udah coklat gitu Jadi kemarin itu aku Selama 3 minggu Aku gak ke atas Gak ada kepentingan lah teman-teman ya Sehingga aku gak bisa Ngurusin kebun gitu Tapi gak apa-apa Oke aku ke atas dulu Agak susah nih Ininya bawahnya Terima kasih Nah teman-teman udah nyampe atas Nah ini adalah pohon tin yang mau aku pindah tanam nanti ya Ini planter bagnya itu ukuran 20 liter Sedangkan dia tuh kayaknya akarnya tuh udah padat gitu Jadi harus dipindah ke pot yang lebih besar teman-teman Yuk Nah ini teman-teman Ini jabun-jabunnya udah pada kuah ya teman-teman Ini fix telat panen Karena aku selamat 3 minggu atau 1 bulan tuh gak kubur Jadi kayak itulah teman-teman ya Sayang banget sebelumnya Tapi gak apa-apa Jadi kita panennya Nah oke teman-teman Pertama aku mau bersih dulu Aku mau sapu-sapu dulu Karena udah lama banget aku gak kekebun Jadi perlu aku bersihin dulu ya Banyak tanah di bawah Pokoknya ikutin terus Jangan kemana-mana ya teman-teman ya Kayak ini lah teman-teman Di samping debu juga ini adalah tanah dari planter bagnya sendiri teman-teman Oke aku mau petang di sini ya Mau petang di pot Ini potnya itu pot isi Kutu kerimutan Nah udah selesai aku bersih-bersihnya Saku-sakunya Sekarang aku mau langsung Panen jagung yang udah kering ini Nah ini teman-teman ya Ini teman-teman Rupaya besar sih Nah oke ini hasilnya Nanti akhir video Mau aku buka kayak gimana ya Apakah penuh Bidu jijiknya Atau Ompong-ompong Oke aku taruh sini dulu Kemudian aku mau panen kacang panjang Gak banyak sih Cuman cukup untuk Ditumis Untuk satu keluarga Oke let's go teman-teman nah ini dia teman-teman kacang panjangnya yang waktu itu pohonnya itu telat aku pindah tanam tapi alhamdulillah mungkin bisa subur ya mungkin karena kemarin aku tambah pupuk, kompos dan koge jadi bisa subur kayak gini oke aku putih dulu ya nah ini teman-teman ada tiga yang memang udah tua dan memang sengaja aku biarkan jadi ini untuk benih mandiri aku kemarin punya benih mandiri tapi benih mandirinya itu udah habis kemudian aku beli yang kemasan itu juga udah habis nah biar aku gak beli-beli lagi jadi kacang panjang ini aku biarkan untuk jadi benih mandiri aku rencananya setelah ini udah menua tanaman yang ini udah menua aku pengen semai lagi karena kacang ini adalah salah satu tanaman yang gampang banget ditanam dan gampang banget buahnya jadi aku suka banget ini oke nah ini ada yang masih muda kayak gini teman-teman buktik sekarang ini enak banget teman-teman dibuat karedok nanti campur terasi gitu kemudian makannya pake ikan asin pake ayam goreng mantep banget teman-teman nah ini tuh hasilnya cuma segini teman-teman dari beberapa pohon itu cuma segini ya gak apa-apa ya seberapapun hasilnya harus tetap kita syukuri oke sekarang kita panen bunga kol masih ada dua bunga kol yang belum aku panen teman-teman yuk teman-teman ikuti terus jangan kemana-mana ya nah ini dia nih bunga kolnya memang gak sebesar yang sudah-sudah ya jadi ini adalah panenan yang terakhir waktu itu yang lain-lainnya udah besar dia masih kecil nah sekarang mau aku petik ada dua nih teman-teman ini bekas dimakan ulat gak tau ulat atau apa ya kayaknya sih ulat nih nah ini dia aku taruh semua dulu kemudian ini yang satu yang lagi teman-teman alhamdulillah lumayan ya nah oke teman-teman aku tuh lupa aku tuh masih ada pohon jagung satu lagi di sebelah sini hampir di pojokan kebun gitu deket dengan tanaman serai ya ini tuh tadi belum aku petik jagungnya setelah aku petik nanti aku langsung mau petik-petik bayam liar yang ada di kebun aku teman-teman ini kecil teman-teman ini langsung aja aku mau petik banyak juga ya ini bayamnya masih muda-muda banget disini juga ada bayam tapi bayam yang atasnya itu udah berbunga jadi mau aku biarkan saja nah ini punas-punasnya yang masih muda-muda gini baru aku ambil nah itu teman-teman ada gambas ya ada satu dan dua di bawah situ nah ini nah ini teman-teman nah sebetulnya tuh gambasnya gak cuma ini aja ya ada juga yang di atas tuh teman-teman kalau teman-teman bisa lihat ya sebentar nah ini ini kemudian yang di atas banget itu teman-teman nah itu tuh teman-teman ada kan di atas itu ya tapi aku gak bisa ininya petiknya jadi udah biarkan saja lah ya oke teman-teman sekarang yang aku petik yang bisa aku petikan di atas udah biarkan aja ya oke ya dapet nah nanti ini pohonnya sekalian aja mau aku pangkas-pangkasin teman-teman jadi ya aku nanti bisa tanam tanaman yang lainnya nah ini teman-teman lumayan gambasnya dapet empat ya oke teman-teman karena udah gak ada yang bisa aku panen lagi ini kebunan aku tuh udah gak ada yang bisa dipanen jadi aku mau pangkas-pangkasin tanaman-tanaman yang udah harus dipangkas contohnya ini nih teman-teman ya ini pohon jagung ini mau aku pangkasin kemudian nanti ada pohon gambas di belakangnya itu juga mau aku pangkasin teman-teman jadi nanti biar bisa aku ganti dengan tanaman yang baru dan yang ini juga nih ini juga nih teman-teman ada pohon kenikir disini ya tanaman kenikirnya itu banyak di vegetable planter bag ya dari ujung sana sampai sini itu kenikir semuanya kecuali yang satu vegetable planter bag ini isinya adalah apa ini kecipir pohon kecipir oke mau aku pangkasin dulu ini aku malah dikasih bonus daun kenikir yang masih muda ternyata masih ada yang masih muda teman-teman alhamdulillah banget nih kalau yang ini bunga sini ya ini bunga sini ya ini ada timun yang sengaja gak aku panen supaya nanti bincinya bisa jadi peningkat kiri oke selesai untuk pohon kenikirnya jadi disini udah gak ada tumbuhan pohon kenikir teman-teman cuman nanti mau aku tambah pupuk ya kohe ayam yang fermentasi kohe kambing dan kompos nanti aku lihat dulu komposnya udah jadi apa belum nah ini ternyata ada satu yang belum aku cabut teman-teman ya ini nanti bakalan aku cabut dan nanti di tengah sini hanya ditumbuhi dengan bohon cecengat atau ciprukan kemudian ini ada daun katuk dan kecipir teman-teman nah yang sebelah sini ini aku tanamin dengan sawi sesin ini kayaknya ada tikus ya tikus atau kucing ini gak tau nih mau aku cabutin dulu rumputnya nah oke aku mau ambil kohe ayam dan kohe kambingnya dulu teman-teman nanti disini mau aku tambahkan ya tambahkan kohe ayam dan kohe kambing terus aku siram pakai POC dan aku diamkan selama kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu lah ya nanti baru aku tanamin dengan pohon yang baru aku belum tau ini rencananya mau ditanamin apa ya oke sekarang aku mau ambil pupuknya dulu teman-teman ini ya teman-teman ya ini adalah pupuk kohe ayam dan kohe klinci yang aku campur jadi satu kemudian aku fermentasi pakai em4 dan tetes tebu teman-teman nah kemudian ini adalah kohe kambing yang aku beli udah kemasan seperti ini oke teman-teman udah selesai ini sekarang aku mau berapu kios yang lain selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah cara aku mengkas tohon jagung gunung kayak gini jadi ini kalau dicabur kita lalu menghabiskan tenaga jadi akar-akarnya yang di sekalian ini harus diputusin begitu teman-teman supaya gampang nah kemudian kalau udah kayak gini biasanya aku hilangin tanahnya karena sayang kan nanti kalau tanahnya kebuang karena aku ini tanah semuanya beli teman-teman kalau aku dulu selamat menikmati selamat menikmati nah yang pertama adalah aku lepas-lepasin dulu konektornya yang menghubungkan antara ajir mendatar itu ya ajir lurus dengan ajir lengkung supaya nanti ajir lengkungnya itu pas dicabut itu mudah ya teman-teman insya Allah kita selesai teman-teman butuh perjuangan banget untuk mengkasihin jagung dan gambas ternyata kayak ini udah selesai semuanya tinggal pohon jagung satu yang ada di konteks sana ya nah seperti ini teman-teman sekarang agak terang dan lebih panas dari sebelumnya ya tadinya kan disini tinggi ya ada banyak pohon tinggi sekarang udah gak ada jadi kayak gersang gitu nah sekarang aku mau pindah tanam pohon buah tin nah pohon tinnya ada disana sekarang mau aku ambil dulu teman-teman itu ternyata pohon buah tinnya itu terlilit oleh pohon kecipir teman-teman nah oke teman-teman ini udah aku siapin potnya susah ternyata teman-teman jadi ini pembelajaran sih buat aku ya jadi suatu saat kalau aku mau tanam buah-buahan yang buah-buahannya itu nanti yang pohonnya itu nanti bakalan membesar dan bakalan dipindah tanam itu gak akan aku taruh di planter book lagi karena ternyata susah pas proses pindah tanam kayak gini jadi ngelepas planter booknya dengan tanah dan pohonnya itu susah teman-teman masih lebih enak pake pot seperti ini ya masih kayak gini jadi ini lebih mudah ngelepasinnya gitu teman-teman daripada planter book ini akhirnya kita lepas juga teman-teman oke cukup alhamdulillah udah selesai sekarang tinggal aku taruh nah setelah aku pikir-pikir kayaknya mau aku taruh disini teman-teman di tengah-tengah gitu jadi nanti ketika pohon tinnya itu udah tinggi dia bisa menaungi tanaman-tanaman yang ada di bawahnya gitu teman-teman jadi mau aku taruh disitu aja ya bismillahirrahmanirrahim jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati